Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini kita akan mempelajari materi tentang lapisan bumi pada materi di lapisan bumi ini jadi ini bab ke 10 untuk kompetensi dasarnya ada kompetensi dasar 3 yaitu 3.10 menjelaskan lapisan bumi gunung api, gempa bumi dan tindakan pengurangan resiko sebelum pada saat dan pasca bencana sesuai ancaman bencana di daerahnya lalu untuk KD4 4.10 mengomunikasikan upaya pengurangan resiko dan dampak bencana alam serta tindakan penyelamatan diri pada saat terjadi bencana sesuai dengan ancaman bencana di daerahnya untuk peta konsepnya di bab lapisan bumi ini materi hari ini kita akan membahas tentang bagian-bagian dari lapisan bumi, jadi disini hanya bagian litosfernya aja atau lapisan daratan buminya, yaitu ada kerak kulit atau kerak bumi lalu mantel atau selubung bumi dan inti bumi kerak bumi ini ada yang bagiannya itu daratan dan juga ada bawah laut kalau di daratan, disini ada terjadi pergeseran lempeng tektonik dan juga ada fenomena gunung berapi pergeseran lempeng tektonik ini bisa menyebabkan gempa tektonik sedangkan gunung berapi bisa menyebabkan gempa vulkanik lalu yang di bawah laut ini dan juga di daratan ini bisa kalau bergerak itu menghasilkan retakan yang disebut sebagai lempeng tektonik kerak di bawah laut ini juga bisa terjadi pergeseran lempeng tektonik sama seperti yang di daratan gunung berapi juga ada yang di bawah laut nah ini sama bisa menghasilkan gempa tektonik dan di gunung berapi menghasilkan gempa vulkanik nah masalahnya adalah perbedaannya kalau di bawah laut itu karena dia ada di bawah air jadi bisa menimbulkan tsunami gempanya itu bisa menimbulkan tsunami untuk mantel bumi atau selubung bumi disini ada mantel atas dan juga mantel bawah kalau mantel atas itu terdiri dari batuan pijar bertekanan tinggi yang dia biasanya ada di bawah dari retakan atau lempeng tektonik ini nanti keluarnya menjadi magma itu ya lalu disini inti bumi ada inti bumi dalam dan juga ada inti bumi luar tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama siswa dapat mencermati tayangan atau model lapisan bumi lalu yang kedua siswa dapat mengumpulkan informasi mengenai lapisan bumi dan mekanisme terjadinya letusan gunung berapi gempa bumi dan juga tsunami dan yang terakhir siswa dapat melakukan studi literatur tentang penanggulangan resiko dan dampak bencana alam di bab kali ini materinya satu pertemuan saja jadi lapisan bumi ini kita bahas di satu pertemuan ini yang akan dibahas yaitu lapisan bumi dan lempeng tektonik lalu fenomena letusan gunung berapi gempa bumi dan juga tsunami serta tindakan tanggap bencana terhadap bencana yang tiga ini oke langsung aja ke materi yang pertama lapisan bumi dan lempeng tektonik nah pertama-tama kita harus tahu dulu bahwa struktur permukaan bumi ini terdiri dari tiga lapisan yang kita bahas nanti kan hanya fokus ke litosfer ya tapi sebenarnya bumi itu ada tiga lapisan utama yaitu ada lapisan udara atau namanya atmosfer kemudian lapisan litosfer yang ini yang kita bahas yaitu daratannya bumi lalu yang ketiga adalah hidrosfer yaitu daerah perairan di muka bumi baik laut, kemudian danau, sungai pokoknya semua yang ada airnya itu namanya hidrosfer untuk lapisan atmosfer ini kita bisa lihat disini ya lapisan atmosfer ini terdiri dari ada troposfer, statusfer, mesosfer, termosfer, ionosfer, dan juga eksosfer ini dari yang paling dekat dengan manusia sampai ke yang paling jauh jadi dari bawah ke atas ya troposfer ini letaknya adalah sekitar dari ketinggian 0 sampai 10 km dari daratan bumi jadi ini lapisan udara tempat kita hidup nah disini sekitar 80% itu adalah masa seluruh gas yang dibutuhkan oleh manusia jadi penyusunan atmosfer itu 80% gasnya disini di troposfer dan disinilah manusia menghirup oksigen, mengeluarkan karbon dioksida, dan lain sebagainya lalu yang kedua setelah troposfer troposfer itu letaknya disini yang ke atasan sedikit itu adalah statusfer letaknya sekitar 10 sampai 50 km dari permukaan bumi nah disini, di atasnya sedikit itu adalah lapisan ozon lapisan ozon itu fungsinya untuk menyerap jadi dia punya gas yang menyerap cahaya matahari sehingga bumi tetap hangat lalu ke atasnya lagi setelah statusfer ada mesosfer mesosfer ini ketinggiannya adalah sekitar 50 sampai 80 km dari permukaan bumi nah disini, di mesosfer ini sudah tidak ada gas yang dapat menahan radiasi sinar matahari jadi kalau di mesosfer aja disini matahari itu radiasinya tidak bisa diserap oleh lapisan ini jadi masuk aja ke bumi gitu tapi ditahan oleh lapisan ozon lalu di atasnya mesosfer ada termosfer nah kalau di termosfer ini dia memiliki ketinggian sekitar 80 sampai 400 km dari permukaan bumi lapisan ini juga disebut sebagai lapisan panas karena suhunya itu kalau makin tinggi bakalan makin panas gitu nah kemudian di atasnya termosfer ada ionosfer kalau ionosfer ini terletak sekitar 80 sampai 450 km dari permukaan bumi lalu dia ini memiliki molekul-molekul nitrogen dan oksigen yang banyak melepaskan elektron setelah menyerap sinar ultraviolet dari matahari lalu di atasnya lagi ada eksosfer ini adalah lapisan paling luar dari bumi dan dia itu lapisan masuk ke dalam lapisan udara jadi ini lapisan paling luar bumi disini ini tingginya sekitar 500 sampai 700 km nah karena dia sudah jauh banget dari bumi jadi dia sekitar disini ya karena dia sudah sangat jauh dari bumi dia itu suhunya mencapai minus 57 derajat celsius karena panas mataharinya sudah tidak dipantulkan ke dia gitu loh guys jadi karena tidak ada hampa udara ya karena tidak ada udara jadi dia tidak bisa menahan panas matahari jadi suhunya itu dingin gitu karena dia sudah ada di luar dari bumi lalu untuk litosfer ini adalah lapisan daratannya bumi jadi disini dibagi jadi 3 lapisan yaitu ada inti bumi, selimut bumi, dan juga kerak bumi inti bumi mana dia? ini ada inti bumi, kor kemudian ada selimut bumi, mantel, dan kerak bumi, keras hidrosfer ini tadi sudah dibahas perairan bumi seperti itu nah sekarang kita ke litosfer ya nah ini dia bumi kita bumi kita itu punya beberapa bagian disini adalah paling dalam kemudian ada inti dalam ya ini inti dalam, inti luar, lalu ada mantel bumi dan ada kerak bumi disini manusia hidupnya di kerak bumi ya oke inti bumi ini lapisan yang paling dalam yang terdiri dari jadi disini inti bumi, ada inti dalam dan ada inti luar nah inti dalamnya dulu jari-jarinya itu sekitar 1200 km jadi jari-jari itu kan dari tengah ke sini ya itu sekitar 1200 km kemudian dia masa jenisnya 9,6 gram per cm3 lalu jadi ini kerapatannya 9,6 gram per cm3 kemudian suhunya 4800 derajat celcius jadi ini suhunya sangat panas jadi makin ke dalam bumi itu makin panas jadi di luarnya ini hangat, makin ke dalam itu makin panas dan katanya kalau di dalam bumi itu panasnya hampir mendekati panas matahari lalu tersusun dari kristal es atau kristal besi dan nikel dan disini ada inti luar kalau inti luar ini dia punya ketebalan sekitar 2250 km jadi dari sini nih dari sini dari batas inti dalam ke inti luar ini ketebalannya sekitar 2250 km jadi ketebalannya lebih besar daripada jari-jari si inti bumi dalam lalu dia suhunya sekitar 3900 derajat celcius nah ini suhunya lebih rendah daripada inti yang paling dalam kan kemudian dia tersusun dari zat cair yang kental dan diperkirakan penyusun utamanya itu adalah besi ini hanya perkiraan karena belum pernah ada yang benar-benar masuk sampai ke inti bumi nah, jadi disini pertama tadi ya ini padat ini cair kemudian nanti ini padat lagi gitu jadi yang cair hanya disini saja oke lanjut sekarang ke mantel bumi jadi tadi kita udah inti bumi inti bumi dalam dan luar selanjutnya disini mantel bumi ya mantel bumi ini memiliki ketebalan sekitar 2900 km 2900 km lalu masa jenisnya itu sekitar 3,4 sampai 4 gram per cm3 kemudian tersusun dari batuan yang mengandung silikat besi dan magnesium yang disebut sebagai mineral olivin jadi disini kaya akan mineral biasanya yang digali-gali itu digaliknya sampai ke mantel bumi jadi disini banyak banget kandungan-kandungan yang bisa digunakan mineral-mineral yang bisa digunakan oleh manusia kemudian terdiri dari mantel atas dan mantel bawah jadi disini ada mantel atasnya ada mantel bawahnya sama seperti inti tapi gak terpisah sifatnya gak beda jauh kalau inti bumi itu kan disini padatan disini cair beda jauh kan sifatnya tapi kalau untuk mantel karena bedanya gak jauh jadi dianggap digambarkan sama aja nah mantel atasnya ini suhunya sekitar 1300-1500 derajat celcius kemudian batuan pada mantel atas ini umumnya padat tapi dapat mengalir perlahan jadi kayak pasir gitu loh padat tapi dapat mengalir tapi bukan fluida lalu mantel bawahnya suhunya lebih tinggi pasti kalau makin dalam makin mendekati inti suhunya pasti bertambah makin tinggi yaitu suhunya sekitar 1500-3000 derajat celcius lalu batuan pada mantel bawah ini lebih padat karena tekanan yang besar dari atas jadi tekanan yang di bawah ini karena tertekan oleh pekerak bumi juga dan juga mantel atasnya batuan yang bawah itu lebih padat jadi kalau di bawah lebih padat di atas agak renggang gitu tapi bentuknya tetap padatan tapi dapat bergerak jadi seperti pasir ya ibaratnya seperti itu kemudian yang paling luar kerak bumi kerak bumi ini lapisan paling luar bumi dia tersusun dari berbagai jenis batuan yang membentuk lempengan kaku yang selalu bergerak atau lempeng tektonik jadi disini ada lempengan-lempengan bumi yang dia itu bersatu kemudian bisa bergerak bisa bergerak bisa bergerak dan menimbulkan gempa bumi nanti kita bahas lagi dia takdiri dari kerak di bawah daratan dan kerak di bawah lautan jadi ada yang di kita tempat kita hidup itu di bawah daratan kalau yang di bawah lautan ini di bawah laut kan ada kerak bumi lagi ya ada dataran lagi meskipun bukan daratan gitu kerak di bawah daratan ini ketebalannya mencapai 300 sampai 80 km dan banyak mengandung silikon dan aluminium jadi disini banyak yang bilang kalau di kerak bagian bawah daratan itu banyak mengandung material sial atau banyak yang bilang kerak sial silikon aluminium karena banyak mengandung silikon dan aluminium jadi dipanggilnya sial gitu kemudian kerak di bawah lautan ini kedalamannya mencapai 5 sampai 7 km dan banyak mengandung silikon dan juga magnesium kalau ini disebutnya lapisan sima silikon magnesium tapi magnesiumnya simbolnya Mg ya tapi kita bilangnya sima silikon magnesium dan suhu di bagian bawah kerak bumi ini mencapai 100 derajat celsius baru kita hidupnya di atasnya kerak bumi ya jadi suhunya gak sampai segini paling untuk Indonesia yang terletak di garis katulistiwa suhunya antara 27 derajat sampai 34 35 derajat tergantung musimnya tergantung wilayahnya daerahnya gitu ya lalu selanjutnya ini adalah lempeng-lempeng bumi jadi bumi itu tersusun dari lempengan-lempengan yang gini ya permukaan bumi terpecah menjadi beberapa lempeng tektonik besar ini ada lempengan-lempengan yang merah ini batas-batas antar lempengannya kemudian ada 3 kemungkinan pergerakan satu lempeng tektonik relatif terhadap lempeng lainnya jadi lempeng-lempeng bumi ini bergerak gak diem aja disini kita bisa lihat ada kokos plate plate itu lempeng ya kemudian disini ada lempeng pasifik ada lempeng naskah kemudian ada lempeng skotia ada sudan amerika lempeng sudan amerika kemudian ada lempeng karibis ada lempeng amerika utara kemudian ada lempeng afrika ada lempeng arab ada lempeng iran lempeng eurasia lempeng filipin lempeng indo australia dan disinilah kita dikelilingi ini kan indonesia kita dikelilingi oleh lempeng indo australia dan lempeng filipin dan lempeng yang ini makanya indonesia ini termasuk negara yang cukup sering menghadapi gempa nah disini ada pergerakan pergerakannya yang pertama yaitu spreading ini terjadi ketika dua lempeng itu saling menjauh jadi kalau bergerak menjauh ini namanya spreading gerakannya nah setiap lempeng bergerak itu bisa menimbulkan gempa bumi nah gempa buminya ini bisa dirasakan atau tidak tergantung berapa besar skala returnnya kalau besar baru kita bisa berasa kalau cukup besar kalau bisa juga lempeng bumi ini terus bergerak tanpa kita sadari karena gerakannya terlalu kecil lalu ada collision ini ketika kedua lempeng saling mendekat jadi ini lempeng yang satu dengan yang satu lagi mendekat nah biasanya peristiwa ini juga bisa menimbulkan adanya gunung baru gunung api baru lalu transform ini apabila kedua lempeng saling bergeser jadi bergeser ke sana bisa gesernya searah bisa juga gesernya beda arah gitu ini transform namanya nah dalam setahun katanya lempeng tektonik itu bergeser sekitar 0 sampai 15 cm dalam setahun ya jadi sekitar 0 sampai 15 cm bisa bergerak bisa juga bisa bergerak sampai segini atau bisa juga dia gak bergerak sama sekali jadi 0 gitu nah ini sebabnya di Indonesia sendiri untuk pulau Sumatera dan Malaysia katanya itu pulau Sumatera dan Malaysia itu semakin dekat jaraknya gitu dan diperkirakan mungkin kalau terus bergerak mendekat suatu saat akan menjadi satu daratan tapi suatu saat itu kita gak tahu kapan ya oke lanjut oke selanjutnya fenomena letusan fenomena letusan gunung berapi gempa bumi dan juga tsunami nah yang pertama kita akan bahas fenomena letusan gunung berapi letusan gunung berapi ini terjadi pada gunung api ya gunung api nah prosesnya itu kenapa sih gunung api bisa meletus karena yang ada di bawah gunung api itu kan ada magma ya ada cairan magma nah ketika disini gas-gas vulkanik yang ada di bawah gunung api itu memberikan tekanan yang begitu besar jadi disini diberikan tekanan kepada si magma sedangkan magmanya sendiri mengeluarkan kondungsi panas kesekelilingnya kemudian ketika dia ditekan akhirnya si magma ini keluar nah keluar lalu dari jalur ini dari puncak gunung api keluar kemudian yang dikeluarkan apa pertama kan dia menimbulkan asap dulu asap kemudian bisa hujan abu lalu baru nanti akhirnya puncaknya adalah ketika magmanya itu keluar dari puncak gunung apinya bisa dari puncak yang utamanya bisa juga dari ditambah ya bukan bisa juga ditambah dari pinggirnya itu dari fumarolnya dan disini disinilah biasanya dipasang alat pendeteksi berapa berapa besar aktivitas dari si gunung api itu apakah siaga waspada atau bagaimana gitu nah biasanya disini juga sudah bisa diperkirakan kira-kira kalau misalnya magmanya keluar itu akan sampai kemana makanya ada radius-radius yang harus dihindari ketika gunung api sedang aktif sedang melakukan aktivitas vulkanik yang merupakan tanda bahwa dia akan meletus seperti itu nah Indonesia ini negara yang memiliki banyak gunung api karena kita merupakan negara dengan cincin api jadi kita punya banyak gunung api makanya kita harus waspada terutama untuk yang tinggal di sekitar gunung api seperti itu lanjut berikutnya adalah gempa bumi nah kalau gempa bumi ini terjadi akibat pergerakan atau pergeseran lempeng-lempeng bumi yang tadi nah pergeseran lempeng bumi ini terjadi bisa karena aktivitas bumi aktivitas lempeng bumi aja bisa juga karena gunung meletus bisa juga karena tsunami ya jadi gempa bumi ini merupakan bisa dia itu bencananya sumber bencananya atau dia itu akibat dari suatu bencana seperti itu ya nah tadi kita sudah bahas bahwa lempeng bumi itu bisa bergeser bisa bergerak menjauh atau mendekat nah saat itu terjadi gempa bumi yang bisa kita rasakan kalau pergeserannya ini besar ya tapi kalau misalnya pergeseran ini terjadi di laut ya itu bisa menimbulkan adanya tsunami nah ketika tsunami ketika gempa bumi terjadi diiringi oleh tsunami itu yang cukup dikhawatirkan gitu makanya untuk daerah-daerah yang dekat dengan laut harus tahu betul kapan gempa bumi itu kira-kira gempa bumi ini ada di laut atau di darat maksudnya itu loh gempa bumi ini ada di laut atau di darat kalau di darat ya itu insya Allah gempa bumi aja tapi kalau pusatnya di laut berarti harus waspada nah ciri-cirinya apa ketika airnya itu makin surut nah itu harus diwaspadai tiba-tiba air surut itu biasanya gempa bumi kan lempengnya bergerak ya lempengnya bergerak kemudian dia narik air semakannya disininya surut narik air kemudian ada gelombang yang sangat tinggi yang menyebabkan tsunami yang kita bahas di berikutnya disini tsunami ya jadi tadi gempa bumi itu bisa diakibatkan karena gunung meletus pergeseran lempeng atau tsunami nah tsunami ini biasanya disebabkan oleh pergerakan lempeng bumi ya ketika lempeng bumi bergerak kemudian air surut ditarik dikumpulkan sampai dia jadi tinggi ya sampai gelombangnya itu tinggi kemudian dibawa ke daratan menyapu ombaknya itu menyapu daratan nah itu namanya tsunami nah disini kalau kita lihat pertama gempa bumi itu menyebabkan perubahan dasar laut dan air menyusut ya di pantainya kemudian ketika gelombangnya itu besar terbentuk dan naik sampai sekitar 800 km per jam kecepatannya nah ketika 800 km per jam itu berarti 800 km dapat ditempuh dalam waktu 1 jam gitu ya kemudian 800 km per jam dia bergerak dan menghasilkan gelombang yang sangat tinggi nah gelombangnya itu ketika mencapai pantai dia melambat dan meningkat lagi di area yang tinggi jadi disini agak melambat kemudian disini meningkat lagi di area yang agak tinggi yang lebih tinggi gitu di Indonesia juga sudah banyak ya fenomena bencana alam yang tadi kita sudah bahas nah terus gimana tindakannya kalau misalnya ada bencana alam yang terjadi ketika kita di tempat itu nah yang pertama saat terjadi gempa bumi nah gempa bumi ini kan kalau kita yang tinggal di Tangerang Tangerang Selatan di Jabodetabek pasti pernah mengalami gempa bumi merasakan adanya gempa bumi ya merasakan adanya gempa bumi meskipun tidak terkena dampak langsung dari peristiwa yang menyebabkan gempa bumi itu misalnya karena gunung meletus atau karena tsunami ya tapi kita merasakan gempa buminya yang tinggal di Jabodetabek ya nah kalau misalnya di rumah apa yang harus kita lakukan pas terjadi gempa bumi nah pertama kita harus berlindung di bawah meja atau kolong tempat tidur kalau ada ya berlindung di bawah meja atau kolong tempat tidur ini saat baru terjadi gempa bumi ya bukan gempa buminya misalnya lama gempa bumi itu kan relatif ya bisa waktunya sebentar bisa waktunya lama bisa 1 menit kemudian ada lagi gempa susulan dan sebagainya jadi kita harus pertimbangkan juga itu gitu nah kalau misalnya berlindung di bawah meja ini kira-kira gempanya itu terlalu lama kita gak mungkin terus-terusan berlindung di bawah meja ya lindungi kepala dengan bantal nah terus kalau misalnya bangunannya cukup kuat gak apa-apa di dalam rumah kalau menurut kita enggak kalau misalnya kita tahu bangunan itu bangunan rumah kita itu cukup kuat atau misalnya tahan gempa gak masalah ada di dalam rumah yang penting lindungi kepala dengan bantal dan berlindung di bawah meja atau kolom tempat tidur yang kokoh ya yang kokoh tapi kalau misalnya rumahnya itu tidak cukup kokoh ini kokoh maaf bukan kokoh tidak cukup kokoh larilah keluar jika memungkinkan dengan tetap melindungi kepala dengan bantal nah larinya kemana larinya itu ke tempat yang jauh dari bangunan jadi ke lapangan yang kosong jauh dari bangunan pohon jadi kalau terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan misalnya gedung yang robo atau pohon yang tumbang itu kita masih aman insyaallah lalu ketika berada di dataran tinggi misalnya di pegunungan di pegunungan daerah yang tebing-tebing gitu nah yang harus kita lakukan adalah segera jauhi tempat tersebut karena tempat itu biasanya rawan longsor karena gempa ini bisa menimbulkan longsor juga jadi kita harus hindari dataran tinggi yang kira-kira dia itu rawan longsor ya selanjutnya kalau misalnya ada di dalam bangunan seperti di sekolah kita harus lihat dulu bangunannya itu kalau kita sekolah kita di sekolah yang kita sekolah di situ gitu ya kalau kita tahu sekolah kita itu kayak gimana kokoh atau enggak kalau misalnya kokoh tetap aja di dalam ruangan dan berlindung di bawah meja karena di sekolah kan pasti ada meja ya lalu kalau misalnya bangunannya kira-kira rawan ambruk langsung keluar ke tempat terbuka ke tempat yang jauh dari bangunan dan juga pohon dan ketika ada di kendaraan nah kalau misalnya kita lagi di jalan terus tiba-tiba terjadi gempa nah segera berhenti di tempat terbuka berhentinya di tempat terbuka ya kemudian jangan berhenti jadi jembatan karena kita enggak tahu jembatan yang kita lalui itu jembatannya kokoh atau tidak jadi khawatirnya jembatan itu akan runtuh ketika terjadi gempa makanya harus dihindari lalu saat berada di luar ruangan di ruangan terbuka misalnya kita lagi jalan kemudian ada gempa kita harus ke tempat yang terbuka jadi kuncinya adalah tempat terbuka hindari tiang listrik papan reklama pohon bangunan-bangunan besar dan sebagainya jadi itu dia kalau terjadi gempa bumi poin pentingnya harus menyelamatkan diri ke tempat yang terbuka yang jauh dari bangunan yang bisa runtuh yang mungkin bisa runtuh atau jatuh dan menyebabkan kita tertiban oleh runtuhan-runtuhan itu nah selanjutnya nah selanjutnya saat terjadi letusan gunung berapi nah kalau terjadi letusan gunung berapi yang pertama harus kita lakukan adalah segera menjauhi gunung dan hindari awan panas biasanya kalau gunung mau meletus pasti ada awan panasnya kita harus hindari karena itu bahaya ya lalu yang kedua lindungi hidung dengan masker supaya kita tidak menghirup debu panas yang dihasilkan dari awan panas ini lalu yang ketiga lindungi mata dari abu vulkaniknya dengan kaca mata atau misalnya kita lagi berkendara ya mungkin di mobil tutup kaca mobilnya dan juga kalau lagi naik motor pakai helm supaya intinya matanya harus dilindungi seperti itu lalu masuklah ke ruang bawah tanah atau bunker jika tersedia karena kalau ruang bawah tanah itu apa kita bisa terhindar dari awan panas kemudian dari debu-debu yang debu-debu panas yang dihasilkan dari awan panas itu tapi kalau misalnya gunung sudah mau meletus lebih baik hindari atau jauhi gunung itu jadi kita pergi yang jauh aja itu lebih baik gunakan pakaian lengan panjang dan juga cengah panjang supaya kulit kita tidak mengalami kontak dengan debu debunya itu debu panas ya bukan debu biasa jadi itu harus dihindari lalu kalau saat terjadinya tsunami apa yang harus dilakukan saat terjadi tsunami ini yang pasti kita harus menghindari menjauhi pantai yang merupakan tempat yang terjadinya lokasi terjadinya si tsunami itu ya nah ciri-ciri dari tsunami ini kan adanya pertama gempa ya biasanya gempa di pusatnya itu di laut gempa pusatnya di laut kita harus jauhi itu pantai jadi kalau ada gempa dengan pusatnya di laut kita harus segera menjauhi pantai nah kemudian dari segi fisiknya kalau air di laut itu air pantai itu tiba-tiba surut habis gempa kita harus cepat-cepat pergi yang jauh nah karena itu adalah tanda dari terjadinya tsunami tadi nanti dia tiba-tiba airnya surut kemudian jadi tinggi dan jadi gelombang yang menyapu seluruh wilayah di sekitarnya seperti itu jadi itu dia materi kita hari ini tentang letusan gunung berapi kemudian tadi kita udah bahas juga lapisan-lapisan bumi ada gempa bumi juga dan juga tsunami semoga ilmu kita bermanfaat tetap semangat jaga kesehatan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati